Polri berhenti mencari pelaku pembuat mural Jokowi 404 Not Found yang dilukis seseorang di Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Kepala Divisi Humas Polri menegaskan polisi tidak akan reaktif dan merespon berlebihan segala bentuk penyampaian ekspresi dan kritik masyarakat terhadap pemerintah maupun kepolisian. Penghapusan mural oleh aparat yang dinilai mengkritisi pemerintah menjadi sorotan masyarakat. Lantas apa sebenarnya pesan yang ingin digaungkan dari seni lukis tinding ini? Keperadaan mural dan seni jalanan awalnya dianggap sebagai urban kill atau hanya mengotori pemandangan perkotaan. Namun seiring perkembangan zaman, kota-kota di dunia mulai mengintegrasikan mural dengan desain arsitektur yang bersifat dekoratif. Seni mural dijadikan media menuangkan ide atau gagasan untuk berbagai tujuan. Ada yang bersifat edukatif, ada yang menggagas perjuangan, menyadarkan masyarakat untuk menjaga lingkungan, bahkan bisa menjadi alat politik. Akhir-akhir ini mural menyerupai wajah Jokowi bertuliskan 404 not found di Batu Ceper Kota Tangerang yang dihapus aparat ramai menjadi perbincangan. Nah di dalam level-level pesan itu sendiri, misalnya kalau melihat gambar yang terakhir yang membuat jadi sebab perkara di seluruh Indonesia ini, itu simbolik atau pesan yang sebetulnya halus itu, halus banget. Yang kebangetan lah kalau misalnya itu orang mirah itu. Tapi sebagai alat itu sukses, karena langsung ada sekian perkara, itu langsung terbaca. Yayak menegaskan ada unsur etika dan estetika yang menaungi sebuah karya. Ruang publik seperti dinding jalanan dipilih sebagai ekspresi representatif dari suara masyarakat kecil. Karena terlalu paranoia bahwa semua kritik itu adalah mau berupaya untuk pemberontakan atau mau menjatuhkan pemerintah yang sah dan macam-macamnya. Kita punya batas etis dan kita itu belajar persis lah sebagai warga itu tetap mau baik-baik. Tapi kalau sakit atau disakiti ya kita gitu, kita akan melawan atau teriak lah. Sementara itu pengamat komunikasi politik Hendri Budi Satrio menilai kebebasan berpendapat lewat mural tak seharusnya dibungkam. Saya menilai ada reaksi berlebihan dari para aparat yang kemudian serta-merta menghapus atau melakukan tindakan-tindakan terhadap para seniman mural itu gitu. Yang akhirnya dapat mempersepsikan bahwa rezim ini membatasi kebebasan berpendapat. Hendri menilai pesan komunikasi politik yang tersaji lewat mural lebih efektif karena syarat akan nilai dan interpretasi. Penggunaan ruang publik sebagai wadah ekspresi mural menjadikan seni jalanan ini mudah dimengerti dan dicerna. Roni Satria, Arief Yunan, Jakarta.